Al-Fatihah Tadkala tidak saling bertemu Mereka menulis sepucuk surat Untuk disampaikan sebagai wasiat Dan juga nasihat kepada saudaranya Itulah kebiasaan para salaf Di antara wasiat yang Mereka biasa Sampaikan, biasa mereka berikan Sebagai nasihat kepada saudaranya Di antaranya ada tiga hal Sebagaimana disebutkan Oleh Abdullah bin Aoun Rahim Allah Ta'ala Kebiasaan para salaf Mereka saling berwasiat dalam tiga perkara ini Dan mudah-mudahan Tiga perkara ini menjadi sebuah nasihat Untuk saya dan juga anda semuanya Saudaraku, saudariku Yang pertama Barang siapa yang beramal Demi untuk akhiratnya Maka Allah akan mencukupi Urusan dunianya Kemudian yang kedua saudaraku Man aslaha sariratahu Man aslaha sariratahu Aslaha allahu ala niyatah Barang siapa yang memperbagus batinnya Maka Allah akan memperbaiki lahiriahnya Ada pun wasiat dan nasihat yang ketiga Saudaraku, saudariku rahimahkumullah Dan barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia Inilah tiga wasiat yang mereka para salaf Biasa saling menasihati satu sama lain Baik itu ketika bertemu Bahkan ketika tidak bertemu Mereka saling menulis surat Saling memberikan nasihat untuk itu Pelajaran yang dapat kita petik secara ringga Saudaraku, saudariku rahimahni Warahimahkumullah Yang pertama Hendaknya kita mari berupaya Untuk fokus di dalam beramal Memperbagus niat Demi untuk kemuliaan akhirat Dengan itu kita akan memperoleh Kebaikan urusan dunia kita sekaligus Sebagaimana perkataan para salaf Man amila li akhiratih kafahullah wa amraduniyah Siapa yang fokus perhatiannya untuk akhirat Maka Allah akan cukupi untuk keperluan dunianya Jangan pernah kita menjadi orang yang khawatir Terhadap urusan dunia kita Karena kita sibuk fokus dalam mengerjakan amal-amal akhirat Kemudian pelajaran yang kedua Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya kita menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan Perbaikan ruh Perbaikan urusan hati Perbaikan batin Bukan menjadi orang-orang yang lebih fokus Hanya perbaikan lahiriah Tetapi lupa memperbaiki batinnya Memperbaiki hatinya Dan diantara hal yang bisa kita lakukan dalam perkara ini Kita mulai dengan memperbaiki keikhlasan dalam seluruh amal Memperbaiki niat dalam seluruh perkara Agar dengan memperbaiki hati Memperbaiki urusan batin kita Allah akan memperbaiki lahir kita Dan pelajaran yang terakhir Yang ketiga Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dari wasiat para salaf tadi Hendaknya kita Berupaya sebaik mungkin Untuk terus melakukan perbaikan hubungan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena manakala kita memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memperbaiki hubungan kita Dengan sesama manusia Maka tidak tepat manakala kita sibuk Bagaimana memperbaiki hubungan dengan sesama manusia Tetapi mengabaikan perbaikan hubungan kita Interaksi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana urusan kita bisa jadi baik Kalau urusan kita saja dengan Allah tidak bagus Interaksi kita dengan Allah begitu buruk Bahkan begitu jauh dengan Allah Maka bagaimana kita akan baik Interaksi kita, hubungan kita Dengan sesama manusia Maka Siapa saja yang memperbagus hubungannya Dengan Allah, maka Allah lah Yang akan memperbagus hubungan kita Dengan sesama manusia Mudah-mudahan dari kutipan nasihat salaf Yang dikatakan oleh Abdullah bin A'un Rahimallahu ta'ala tadi Bermanfaat untuk saya pribadi khususnya Dan juga untuk saudaraku Saudariku rahimakumullah Demikian Wallahu a'lam bisawab